Aduh, aku ditinggal sendiri Kemana sih om? Oh teman-teman, nama aku Ciko Hari ini kita akan bahas Apa ya? Ini sesuai judul aja ya Sima Aduh, aku sikit parut teman-teman Habis makan pedas Cabanya habis sepul Aduh, aduh Mana sih om? Kalau sih om punya solusi Kenapa kamu Ciko? Perutnya dipegang terus gitu Iya nih om Aku sakit perut Habis makan Pedas Kalau pedas itu kemungkinan Karena jad capsaicin Karena jad capsaicin Kalau jad capsaicin Itu yang di cabai itu Kena lambung Otomatis si lambung itu Melindungi sama landir Cuma kalau terlalu sering Akan sakit Terus obatnya apa om? Sakit banget ya om Yang pertama Yang pertama bisa minum rebusan jahe Ciko Bisa di teh Bisa juga langsung diiris Pakai air anget Oh gitu ya om Selain jahe Ada lagi gak om? Yang kedua Bisa juga Ciko itu dengan Teh camomel ya Jadi teh camomel itu Bisa menurunkan Asam lambung Sebab kalau makan pedas Itu si lambungnya itu Asamnya itu akan naik Camomel itu apa om? Aku baru denger Camomel itu Ciko itu Kayak bunga ya Jadi kayak bunga-bunga Tapi bisa dibikin teh Aku bingung om Kok bunga bisa jadi teh? Bunga atau teh? Intinya si camomel itu Jenis bunga yang bisa dibikin teh Iya deh om Biar cepet aja Terus ada lagi gak om? Selain teh camomel Selain teh camomel Bisa juga yang ketiga itu Dengan kompres hangat ya Jadi Di kompres Perutnya itu Ciko Bisa sama botol Yang dikisi air hangat Elap Ataupun Sebagainya ya Yang penting hangat Oh begitu ya om Oh ada lagi gak om? Kamu tuh Ciko Banyak nanya ya Ada lagi sih Yang keempat itu Lemon sama madu Jadi si madunya itu Bisa Menyerap capsaicin Sedangkan lemonnya Bisa menetralisir Capsaicin tadi Oh begitu ya om? Oh ini ada pala om? Kenapa pala disini om? Biasa apalah itu pengen eksis Biarin aja lah Ini udah nih Nanya-nanya Belum sih om Ada lagi gak om? Perut aku masih sakit nih om Bisa juga om dong eh Bisa juga om dong eh Bisa juga Ciko Yang kelima itu Dengan mengkonsumsi Makanan atau minuman Yang bisa melarutkan capsaicin itu Biasanya sih makanan dan minuman Yang mengandung lemak ya Oh makanan yang ada lemaknya Kayak minyak goreng gitu ya om Atau minyak gelantah Bukan Ciko Itu minyak goreng tuh gak bisa Buat Dimakan ya Itu buat ngegoreng ya Apalagi gelantah itu gak bagus ya Itu kayak susu Pulpate ya Zaman-zaman yang low-fat ya Tapi susu yang pulpet Yang banyak lemaknya Yogurt juga bisa Selai kacang Dan minyak jahitun Bisa untuk menetalisir capsaicin tadi Oh begitu ya om Ada lagi ya om Ciko-Ciko Kamu tuh banyak banget nanyanya Ada sih namanya diet berat Apa om diet berat Berat-berat gitu ya om Kayak soalnya gitu Bukan Berat-berat bro Ciko Berat itu B-nya itu Banana Atau pisang R-nya itu Rice atau nasi A-nya Apple sauce Atau sauce apal Dan tegaknya Tos atau roti panggang Nah kalau makan Makanan itu biasanya Perutnya agak mendingan Oh Yang lain suara kan Toti Ada lagi gak om Aku jadi penasaran Ini yang terakhir ya Ciko Bisa juga dengan Teh papermin ya Jadi Pakai Daun min Dibikin teh ya Bisa juga sih Selain Min juga kayak Permen min Daun minnya langsung Juga bisa ya Buat perut Yang sakit itu Oh Bisa juga ya Berarti Permen Karat min Juga bisa ya om Bisa Ciko Jadi Min itu Bagus buat Orang yang sakit perut Karena pedas Ini Ciko nih Air jahenya Kepala Bantar aku Aku gak bisa minum Enak kan Nah Seperti itu Teman-teman ya Untuk teman-teman Kalau misalnya Perutnya sakit Karena pedas Bisa Menggunakan Cara-cara tersebut ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Dari susu Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih